Intro Halo pemirsa setiap VBusiness, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBusiness Global Market Review and Outlook periode 18 sampai dengan 22 Januari 2021 Perkembangan stimulus dan penyebaran virus Ya pasar investasi global pada pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu diantaranya pasar terus mencermati detail dari paket stimulus fiskal dari Joe Biden senilai 1,9 triliun USD dan isyarat kenaikan pajak yang diberikannya Kemudian pidato Jeremy Powell, chairman dari The Fed yang mengklarifikasikan tidak akan segera menaikkan tingkat suku bunga dalam waktu dekat dan tidak mengurangi pembelian obligasi Ini juga diperhatikan oleh pasar Lalu perkembangan distribusi vaksin secara global terus dimonitor di tengah terus meningkatnya kasus baru coronavirus di Eropa maupun Amerika Untuk korban virus, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 94,3 juta orang terinfeksi di seluruh dunia dan 2 juta lebih orang yang meninggal dan menyebar ke 218 negara dan teritori Pasang dunia terpantau agak mix, harga emas melemah dan USD melanjutkan penguatannya Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dan pasca hasil pilpres AS ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini berikut detail dari VBIS News, Global Market Review and Outlook Periode 18 sampai dengan 22 Januari 2021 Ya kita masuki pasar foreign exchange Matuang USD pada pekan lausaha umum menguat yakni sebagai safe haven di tengah terakhirnya data retail sales Amerika yang lemah dan terkoreksinya juga bursa saham Terpantau USD indeks itu menguat ke level 90.77 pada akhir pekan Sementara pairnya EURUSD melemah tipis ke level 1.2075 Pounseling menguat terbatas ke level 1.3576 Yen juga melemah terbatas ke level 103.82 Untuk selanjutnya, nampaknya USD ini berupaya melanjutkan penguatannya dengan lebih perlahan Ya kita beralih ke bursa saham Asia Pada minggu lalu secara umum menguat Terdorong oleh ekspektasi terhadap program stimulus Amerika yang senilai 1.9 triliun USD tersebut Sehingga terpantau indeks Nikkei Jepang menguat ke level 28.519 Indeks Hang Seng juga menguat ke level 28.574 Untuk minggu depan kemungkinan bursa saham Asia ini akan ada profit taking dari rally sebelum ini Ya bursa saham Amerika Wall Street pada pekan lalu balik melemah Ini karena mengecewakannya earning reports dari beberapa emiten besar Serta anjloknya saham sektor teknologi Dari beberapa platform media sosial yang telah memblokir akun Presiden Trump Indeks Dow Jones Industrial Average terpantau melemah ke level 31.814 Indeks S&P 500 juga melemah ke level 3.754 Ya bursa mas dunia Spotgold pada minggu lalu Terkoreksi kembali ke 1.828 USD per troy ounce-nya Ini melemah kembali oleh penguatan mata uang dolar Yang mengalahkan permintaan emas sebagai hedging inflasi di tengah adanya rencana stimulus besar Minggu depan kemungkinan Spotgold ini masih dalam tekanan koreksinya Ya demikian pemeriksa setiap VB News kita sudah membahas bersama VB News Global Market Review and Outlook periode 18 sampai dengan 22 Januari 2021 Saya disini Lepakasih mohon diri sejenak Kita akan bertemu kembali Baiklah untuk semuanya Stay safe, stay healthy Salam Fibis